Jika berdoa adalah masalah bagi Anda, maka hidup Anda akan banyak masalah. Amin, ulangi lagi. Jika berdoa adalah masalah bagi Anda, maka hidup Anda akan banyak masalah. Pertanyaan saya, apakah Anda bermasalah dengan doa? Apakah saudara doa sebagai sesuatu yang terpaksa? Waspadai, ketika doa menjadi sesuatu yang terpaksa, Anda tidak akan pernah menikmati doa. Rasul Paul mengajarkan, berdoalah dengan sukacita. Karena orang yang berdoa dengan sukacita, pasti mereka senang. Waktu berdoa, doa adalah kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan, berbicara dengan Bapak di surga. Seharusnya, kesempatan untuk berdoa adalah sesuatu yang menggairahkan, saudara-saudara. Amin. Sudah senang ketemu dengan Papa, saudara? Jujur. Ada yang tidak suka ketemu dengan Bapaknya. Kalau kita punya hubungan yang normal, yang baik, tidak ada masalah, saudara pasti punya kerinduan dengan Bapak-saudara. Ketemu dengan Bapak, ngomong, curhat. Kapan terakhir kali saudara diajak jalan-jalan oleh Bapak-saudara? Khususnya saudara yang Bapaknya masih hidup, yang Bapaknya sudah almarhum, mungkin sudah tidak ada kesempatan. Bu Devi baru dikunjungi oleh Bapak. Gimana rasanya? Senang. Masih ingat peristiwa atau saat-saat pengalaman yang tidak akan pernah Anda lupakan dengan ayah-saudara? Bukan waktu dikasih uang. Saat paling menyenangkan dengan ayah, waktu Anda bersama-sama dengan ayah-saudara. Bapak saya sudah almarhum, Tapi saya masih ingat sekali, waktu dia ajak saya nonton pacuan kuda. Saya masih kecil. Saudara-saudara, saya di, bukan di gendong, tapi di, apa namanya kalau orang Jawa? Di panggul. Jadi, ditaruh di kudanya begitu, kemudian dikatakan, saya nonton pacuan kuda, jalan kaki. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman itu tidak akan pernah dilupakan. Jadi, pengalaman Anda dengan Bapak di surga, waktu saudara masuk dalam hadiratnya, saudara mengenang kembali kebaikannya, saudara mengenang kembali pertolongannya, saudara mengingat kembali saat-saat yang indah, saudara tidak akan pernah lupa dengan apa yang saudara alami. Demikian juga waktu kita datang kepada Tuhan. Maka seharusnya doa adalah sesuatu yang menggairahkan, menyenangkan. Amin. Tidak usah tunggu bel baru doa. Doa, doa. Waktunya doa. Harusnya tidak seperti itu, kecuali masih anak-anak. Itu lain. Tapi kalau sudah dewasa, Bapak, Ibu sudah ikut Tuhan begitu lama, doa harus menjadi gaya hidup kita. Kemana pun kita pergi, berdoa senantiasa. Jika berdoa adalah masalah bagi Anda, hidup Anda akan bermasalah. Nah di dalam Alkitab, ada banyak masalah yang bisa diselesaikan lewat doa. Jadi kalau Anda menjadi orang yang gemar berdoa, ada banyak masalah yang bisa diselesaikan lewat doa. Masih ingat seorang janda yang ditinggali hutang? Kasian sekali. Jadi hamba-hamba Tuhan jangan mati meninggalkan hutang. Kasian istri dan anak-anakmu. Ya kan? Setelah-setelah ini di dalam kisah di perjanjian lama, ada seorang janda nabi yang ditinggali hutang, dan yang mengutangi, yang memiutangi itu datang mau menyita anaknya, mau mengambil anaknya, dijadikan Buddha. Dalam situasi yang sulit, saya yakin hati seorang ibu tidak akan tega. Kemudian mereka berjumpa dengan seorang nabi, nabi bilang pulang, pinjam tempayan atau buli-buli yang dimiliki oleh tetanggamu sebanyak-banyaknya. Pinjam. Kemudian kamu masuk kamar dan berdoa. Nah saudara-saudara masih ingat, seorang wanita yang sakit hati oleh karena madunya, itu baterek-baterek. Sehingga dia mencurahkan isi hatinya di baik Allah, dia berdoa dengan komat kami dan saudara-saudara siapa dia? Hana. Dan ternyata doanya didengarkan oleh Tuhan, masalahnya diselesaikan. Hana berdoa dan pada akhirnya lahirlah Samuel. Ya kan? Jadi banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan Anda, banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kekayaan Anda, banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan akal sehat Anda, hanya bisa diselesaikan waktu Anda berlutut di hadapan Tuhan. Ada yang mengatakan begini, Anda yang suka berlutut tidak akan kesulitan untuk berdiri. Anda yang suka berlutut, berdoa, Anda tidak akan kesulitan untuk melawan tantangan pergumulan dalam kehidupan Anda. Daud waktu dia mau dikudeta oleh anaknya, mau dilengsirkan oleh anaknya. Sudah-sudah Daud dalam pelarian, dia dalam pengungsian, dalam keadaan mengenaskan. Dia datang kepada Tuhan, dia mengelur dan mengatakan, oh betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang datang menyerang aku, yang bilang baginya tidak ada pertolongan daripada Allah, tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? dia datang kepada Tuhan, aku berseru kepada Tuhan, dan dia menjawab, aku dari gunungnya yang kudus. Dan apa yang terjadi? Dia langsung menghadapi tanpa rasa takut, masalahnya masih ada, ancamannya masih ada, tapi hatinya penuh dengan ketenangan dan damai sejahtera. Doa mungkin tidak langsung mengubah suasana yang di luar sana, doa mungkin tidak langsung bisa mendatangkan mujizat bagi Anda, tapi doa langsung bisa menenangkan hati Anda. Maka cara yang terbaik untuk saudara bisa hidup dengan damai sejahtera adalah, sering-seringlah berdoa. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam kitab Filipi, mengajarkan kepada kita, berdoa lah. Minta kepada Tuhan, bawa dalam doa, jangan kamu khawatir. Bawa semua, petisimu, permintaanmu, dalam doa. Amen. Haleluya. Nah, ini bukan topik saya, tapi karena ini hari berdoa, saya mau sampaikan. Saya mau melanjutkan apa yang saya bahas kemarin, mengenai belajar dari Salomo. Jadi sekarang boleh catat, jadi Salomo adalah orang yang luar biasa, yang kita bisa belajar daripadanya, saudara-saudara, karena banyak hal yang kita bisa pelajari dari sukses, dan juga persoalan yang dihadapi. Kemarin kita sudah membahas mengenai persoalan yang dihadapi oleh Salomo apa? Di masa tuanya, dia membuat kesalahan besar. Orang yang memiliki reputasi yang bagus, orang yang memiliki kebijaksanaan yang terkenal, kekayaannya yang luar biasa, yang katanya, saudara tahu, setiap tahun menurut Alkitab, dia mendapatkan persembahan berapa? 23.000 kilo. Emas. Tapi di ujung kehidupannya, dia mengalami sesuatu yang sangat serius. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk merenungkan ini, karena ini penting buat kita semuanya. Saya mau mengajak saudara-saudara membaca apa kata kitab suci bagian yang lain mengenai Salomo. Contohnya, Nehemiah pasal 13 ayat 26. Di dalam kitab Nehemiah pasal 13 ayat 26 dikatakan, bukankah Salomo, Raja Israel telah berbuat dosa, karena hal semacam itu. Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia, yang dikasih Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi Raja Seluruh Israel. Namun, dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing. Maka hati-hatilah dengan perempuan asing dalam hidup saudara. Adakah perempuan asing dalam ruangan ini? Waspadai perempuan asing, nanti kita akan mohon maaf kaum perempuan, jangan tersinggung, karena hari ini saya berkutbah mengenai perempuan. Ya kan? Amsal, ini sekarang dia menulis. Sekarang ini refleksinya, Salomo di dalam Amsal pasal 31 ayat 3. Dan dia mengingat nasihat ibunya. Dia menulis kembali, dan dia mengatakan, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan. Dan, dia bilang, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Jadi, di jamannya dia, ini ada perempuan-perempuan yang bahaya. Perempuan-perempuan yang membahayakan, karena bisa membinasakan raja. Bukan hanya itu. Amsal 7 ayat 26 dikatakan begini, karena banyaklah yang gugur ditewaskannya. Banyak pria yang gugur ditewaskan oleh wanita. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Khususnya dalam teks Amsal pasal 7 adalah wanita nakal. Banyak pria-pria yang masih ingusan, baru kemarin sore ketemu wanita di perempatan, dikisahkan di situ. Kemudian wanita mengatakan, hey, ayo tidur dengan saya, suamiku lagi ke luar negeri. Tempat tidurku sudah saya hiasi dengan bunga mawar, dan minyak dari berbagai negara. Mumpung suami ke luar negeri, ayo datang. Anak yang masih kemarin sore, itu seperti kerbau yang ditusuk hidung, dia tidak punya kekuatan, dan dibilang banyak yang dibunuhnya. Waktu itu belum ada AIDS, belum ada penyakit-penyakit kelamin, tapi pasti waktu itu namanya belum ketemu, tapi pasti banyak yang mati oleh karena hal-hal yang seperti itu, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi, saudara-saudara mohon maaf, kok yang dikisahkan di sini wanita? Masih ada lagi, nanti baru kita akan bahas ini saudara-saudara. Mari kita akan membaca, pengkotbah pasal tujuh, ini penyesalannya Salomo. Tadi nasihat dari ibunya, kemudian refleksinya, kemudian apa kata nabi yang lain mengenai track recordnya Salomo. Nah sekarang ini penyesalannya. Di dalam pengkotbah tujuh ayat 26, dan selanjutnya dikatakan begini, aku mendapati bahwa wanita lebih baik daripada maut. Dia bilang begitu. Cinta wanita seperti jala dan perangkap yang siap menangkap mangsanya. Nah lo, ngapain kau punya tujuh ratus? Mungkin ini refleksi dari terlalu banyaknya yang akhirnya membuat dia jauh dari Tuhan. Dia menyesal. Orang yang melakukan kehendak Allah terhindar dari jeratnya. Tapi orang yang berdosa pasti akan ditawanya. Yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara seribu. Tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Masa di antara tujuh ratus istri sama tiga ratus selir atau apa nama gundik tidak didapati. Sudah-sudah seorang pengkotbah mengatakan, kalau dengan satu istri saja Anda sudah tidak bisa menikmati. Bagaimana dengan istri yang lain? Maka Tuhan bilang satu saja cukup. Jangan banyak-banyak. Ini akhirnya sudara menyesal. Kalau dengan satu sudah tidak bisa setia, tidak bisa menikmati. Bagaimana dengan yang lain? Maka saya kaget di Youtube ada seorang pria yang menikah dengan 64 orang. Siapa yang mau dinikahi jadi istri yang ke-65? Sudah-sudah makanya kitab ulangan kitab ulangan 17 ayat 17. Semua bilang 17, 17. Di dalam ulangan 17, 17 dikatakan juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Satu Raja-Raja 16 ayat 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Saya mau mengajak sudara untuk terbuka waspadai. Yang single-single ini waspadai memilih wanita dan memilih pria mungkin supaya adil dalam hidup sudara. Tetapi saya menemukan ada tiga wanita yang berbahaya ditulis di dalam Alkitab. Sudara mungkin pernah mendengar seorang wanita yang namanya Herodias. Jangan kasih nama anakmu Herodias. Herodias ini menikah dengan Herodes. Tapi sebetulnya masih dia istri dari sudaranya. Sehingga Nabi Yohanes, Yohanes Pembaptis menegur. Yohanes Pembaptis mengatakan tidak benar. Tidak boleh. Dan dia sakit hati. Dia sakit hati. Herodias sakit hati. Sehingga pada waktu suaminya ulang tahun dan anaknya Herodias menari karena tarianya begitu mengesankan sehingga Herodias mengatakan apa yang kamu minta saya akan turuti. Apa yang kamu minta saya akan berikan hadiah. Apa yang kamu mau? Anaknya ini ngomong sama mamanya. Dan mamanya bilang kasih kepalanya Yohanes. Sudara-sudara, minta hadiah kepala musuh, sudara. Coba kalau Clara kau lagi ulang tahun kemudian suamimu tanya, Clara, kamu adalah istri yang paling baik di ulang tahunmu yang ke-63. Apa yang menjadi permintaanmu satu-satunya pasti akan kuturuti. Kemudian Clara bilang, saya mau kepalanya Yuswa. Karena mungkin pernah sakit hati dengan Yuswa. permintaan yang melenyapkan nyawa orang itu tidak bagus. Ya kan? Mungkin ada wanita yang mengatakan, saya mau kepalanya Yuswa. Akhirnya Yuswa jadi korban. Sudara-sudara, waspadai dengan wanita-wanita yang bisa mencelakakan kehidupan Anda dan track record Anda jadi tidak baik. ini sudah terjadi. Mau apa? Orang yang kedua, wanita kedua yang membuat suaminya mengakhiri dengan tidak baik adalah Delilah. Sekali lagi, kalau boleh jangan kasih nama baptis anak sudara Delilah. Mohon maaf, Ibu Delilah. Sudah terlanjur mau apa lagi? Ya kan? Kalau bisa diganti Delilah Hana, ada tambahannya. Nah sudara-sudara, apa yang terjadi? Delilah ini wanita keempat yang dicintai oleh Simpson. Nah sudara-sudara, dan mohon maaf, Delilah ini track recordnya tidak bagus, dia PSK. Nah pada waktu Delilah sudah bersama dengan Simpson dan Simpson ngebetnya bukan lain. Cinta Eros itu harus diwaspadai karena bisa mencelakakan sudara. Kemudian raja-raja yang tidak suka dengan Simpson mau memberikan upah kepada Delilah kalau Delilah bisa menemukan rahasia kekuatannya Simpson. Dibayar setiap raja kasih 110 uang pera. Itu banyak sudara-sudara. Nah Delilah mau, tentunya mau. Kan selama ini dia juga melakukan pekerjaannya untuk uang. Nah kemudian kok ada orang punya kekuatan ekstra dan dia bisa ditukar dengan uang. Ini kesempatan. Nah waspadai dengan wanita yang memanfaatkan hidup Anda. Tidak sedikit wanita yang mendekati Anda hanya untuk mau rutin Anda itu ada. Demikian juga sebaliknya supaya adil. nah akhirnya dipujuk, dipujuk, dipujuk merengek-rengek. Sudara-sudara hati-hati dengan wanita yang suka merengek-rengek. Tau merengek. Ya kan? Neging dalam bahasa Inggris. Haru Pak. Tolong doang beli karena sudah lama. Sudara-sudara hati-hati. Ya. Hati-hati. Jadi saya pernah mendengar kisah mengenai Nasruddin Hoja. Istrinya suka merengek-rengek. Tapi memang karena Nasruddin ingkar janji. Tiap kali jual sapi katanya Tolong belikan saya cincin. Lupa dia belikan. Ya kan? Dia jual lagi sapi. Nanti kalau pulang selesai jual sapi belikan saya gelang. Lupa lagi. Akhirnya jengkel dia. Ya kan? Istrinya jengkel sekali. Nah ini hari terakhir dia mau menjual sapi. Dan ini yang kesian kali Nasruddin lupa. Ya kan? Jadi pada waktu dia sampai di rumah dari pasar jualan sapi kemudian dia tanya mana gelang saya? Ya kan? Nasruddin Aduh saya lupa. Dia sudah merengek-rengek berbulan-bulan. Akhirnya dia marah. Hati-hati suami. Dan sangking marahnya dia masak sup dengan pedasnya bukan main. Karena dendam dengan suaminya. Akhirnya dia masak sup panas dan kasih cabai banyak. Dan waktu hidangan makan siang sudah dihidangkan. Sementara bercakap-cakap. Tiba-tiba Ibu Nasruddin lupa. Dia yang nyendok duluan. Dia nyendok duluan. Langsung dia kepedesan. Dia meneteskan air mata untuk menutupi niat jahatnya itu waktu dia ditanya kenapa kamu makan sup kok nangis. Suaminya tanya tuh. Ya kan? Untuk menutupi dia tidak mau terus terang. Dia bilang aduh ini sup ini resep mama. Dan mama sudah dipanggil oleh Tuhan. Setiap kali saya masak sup dan makan sup ini saya teringat mama yang sudah dipanggil oleh Tuhan. dia juga ikut terharu. Nasruddin ikut terharu. Tapi tiba-tiba dia nyendok dan dia juga kepedesan dia nangis juga. Nah untuk menutupi kenapa dia nangis isinya juga tanya kenapa kamu juga ikut nangis. Nasruddin bilang saya menyesal menangis karena waktu mamamu dipanggil kamu tidak ikut mamamu. hati-hati hati-hati wanita-wanita yang suka memanfaatkan suaminya salah satu senjatanya adalah nagging namanya. Merengek-rengek. Pernah ketemu wanita yang baru Aduh tolong dong pulsa saya sudah habis gelang saya sudah hilang tolong belikan pak tolong selalu nagging merengek-rengek dan banyak pria yang tidak tahan termasuk Samson Samson tidak tahan dengan nagging yang dilakukan oleh istrinya Delilah setiap hari Delilah terus merengek-rengek dan mendesak sehingga Samson bosan mendengarnya. Akhirnya Samson menceritakan rahasianya rambut saya belum pernah dipotong katanya. Saya telah diserahkan kepada Allah menjadi miliknya yang khusus. Sejak lahir saya sudah menjadi seorang nasir. Kalau rambut saya dipotong kekuatan saya akan hilang. Saya akan lemah dan menjadi seperti orang biasa. Itulah titik terakhir di mana Samson akhirnya kehilangan mata. Mantanya dicungkil dan akhirnya dia sedikit bunuh diri kalau berulis saya bilang. Karena dia mengambil pilar-pilar itu dia merobohkan dan banyak yang mati termasuk dia mati. Mengakhiri dengan tidak baik. Jadi jangan pernah menyerahkan rahasia kekuatan Allah dalam hidupmu. Panggilanmu. Jangan membiarkan pasangan hidupmu menyesatkan panggilanmu. Jangan membiarkan pasangan hidupmu membuat engkau tidak sampai di tempat tujuan yang benar. Salah pilih teman hidup bisa gagal hidup. Waspadai, Surah-Udara. Amin. Salah pilih teman hidup bisa-bisa Anda mengakhiri di tempat yang salah. niatnya mau tinggal di rumah yang mewah sekarang tinggal di penjara. Sekarang tinggal di penjara saudara-saudara. Kasian itu orang yang tinggal di penjara gara-gara minta kepalanya Yusuf. Saya mau mengatakan ini kepada Anda. Tuhan memberikan teman hidup penolong. Itu untuk menolong. Jadi saudara-saudara istri-istri Anda harus tahu posisi Anda. Anda adalah penolong bukan perong-rong. Anda disuruh tunduk kepada suamimu bukan tanduk suamimu. Ya kan? Hai istri-istri apa bunyinya? Tunduklah kepada suamimu bukan tanduklah suamimu. Ini pelajaran buat kita semua supaya kita bisa bersama-sama mengakhiri dengan baik di akhir kehidupan. Saya kurang tahu kuburannya Simpson di mana. Pak pernah siarah ke Israel? Rencana dalam mimpi. Iya kan? Kuburannya dia di mana? Kalau ada kuburan kira-kira mau ditulis siapa batu nisanya? Kira-kira kalau saudara masih om, tante atau kakeknya Simpson mau ditulis siapa batu nisanya Simpson ini? Mata karanjang sampai mati. Iya kan? Kasian. Wanita terakhir yang kalau bisa jangan menikahi dengan wanita seperti ini namanya Isabel. Oh saudara sekali lagi jangan kasih nama anakmu dengan nama baptisan Isabel. Saudara-saudara Isabel adalah istrinya Raja Ahab yang masih turunan daripada Salomo. Tetapi saudara-saudara saya membaca Isabel ini kurang ajar sekali. dia kurang ajar. Wanita berdarah dingin. Jadi satu kali Ahab ingin tukar guling dengan seorang pemilik kebun anggur namanya Nabot. Tapi Nabot keberatan karena itu tanah warisan. Nah gara-gara keinginannya tidak tersampaikan ini Nabot napsu makanya berkurang. Barangkali tidur juga tidak nyenyak hatinya mudah marah galo istrinya terganggu. Ada apa? kau tidak biasanya seperti ini. Oh dia langsung sampaikan saya pengen sekali itu punya kebun anggur sebelah itu. Kalau itu jadi milik kita kita bisa bangun villa barangkali. Percakapannya seperti itu. Tapi Nabot tidak mau dia berteku hati tidak mau menukar dengan kita. Isinya bilang gini serahkan kepada saya. Saya urusin dengan beres. dia kumpulkan tua-tua kota dan dia dudukkan itu Nabot di tengah-tengah mereka sebagai tertuduh. Suruh saksi-saksi palsu untuk bersaksi di situ. Dan akhirnya apa? Nabot dieksekusi. Dia dibunuh. Dia pulang dan mengatakan pi beres. Beres. So beres semua. Tapi Isabel tidak pernah menyangka bahwa kelakuannya membuat akhir hidupnya sangat memalukan. Dua Raja-Raja Sembilan itu sampai sepuluh. Engkau akan membinasakan keluarga Tuhanmu Ahab. Dengan demikian aku menghukum Isabel yang telah membunuh nabi-nabiku. Ratusan nabi dibunuh oleh Isabel. Dan hamba-hambaku yang lain. Seluruh keluarga dan anak cucu Ahab harus mati. Kelakuan ayah ibu yang tidak baik bisa berdampak kepada anak cucu. Waspada ya saudara. Saudara tidak pernah menyangka anak cucumu yang tidak tahu apa-apa bisa membawa beban hidup keluarga. Gara-gara oh opamu dulu tukang selingkuh ya. Oh papamu dulu pernah membunuh orang itu. Oh opamu dulu dikenal disini sebagai orang yang suka mencuri. Saudara-saudara anak-anakmu yang tidak tahu apa-apa membawa beban stigma buruk dari orang tua. Kasian kan? Tuhan tidak mau itu. Saudara-saudara dan ini ini sesuatu yang luar biasa karena dikatakan seluruh keluarga dan anak cucu Ahab harus mati. Setiap orang laki-laki baik tua maupun muda akan kubinasakan. Keluarganya akan kuperlakukan seperti kuperlakukan keluarga Yeruboam dan keluarga Baesah Raja-Raja Israel. Isabel tidak akan dikuburkan. Mayatnya akan dimakan anjing di daerah Israel. Setelah mengucapkan semuanya itu Nabi muda itu keluar lari-lari. Isabel mengalami nasib seperti yang ditulis dan diucapkan oleh Nabi. Hidup sekali saudara-saudara mari kita mengakhiri dengan baik. Maka tolong nikah sekali pilihlah teman hidup yang baik. Amen. Kalau ada yang sudah suaminya meninggal istri yang meninggal kemudian menikah lagi itu bonus. Tapi kita semuanya diizinkan sekali. Maka pilihlah teman hidup yang membawa Anda ke tempat tujuan yang benar. Sehingga kita bisa mengakhiri hidup kita dengan sukacita dan para akhirnya kita bisa mengakhiri dengan senyum dan kita mengatakan kita telah mengakhiri. Pertandingan dengan baik. Kita sudah sampai di garis finish dan kita tersenyum waktu meninggalkan pasangan hidup kita. Sampai jumpa di surga sana. di surga. Amin. Haleluya. Tolong ingat baik-baik tiga wanita ini. Kalau bisa jangan sekali-sekali meniru strateginya untuk menghancurkan pria dalam hidup Anda. Siapa dia? Herodias, Delilah, Isabel. Nah yang 700 sama 300 saya tidak tahu namanya makanya saya tidak sebutkan. Yang katanya menjauhkan Salomo akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dan mohon maaf Isabel dengan Ahab adalah warisan mengapa mereka jahat? Karena warisan kelakuan orang tuanya. maka saudara-saudara saya dan saudara kita semua yang sudah jadi orang tua dengar baik-baik. Kelakuanmu diamati oleh anak-anakmu. Kotbah yang terbaik yang bisa Anda berikan buat anak-anakmu adalah keteladanan. Terima kasih telah menonton!